Sebelumnya, selamat atas Yuyo, atas pemenangnya tadi melawan si Yuyo, mungkin bisa cerita perlawanan tadi seperti apa? Pertama, berjuduhan, berkat Tuhan hari ini luar biasa. Sebenarnya saya sih lumayan lebih rileks saja dari pengalaman yang kemarin, cukup tegang di awal. Tapi tadi sama, ada tegang juga, tapi gak terlalu setegangnya kemarin. Jadi memang di poin-poin awal agak mepet-mepet, tapi sempat ketinggalan terus di interval 11.7 sampai 20.17. Itu ketinggalan terus. Di pikiran saya, satu sih waktu pas ketinggalan itu, bagaimana caranya? Main maksimal aja, terus kedua, pikirannya jangan pikir menang kalah dulu. Karena Si Yuyo ini juga pemain yang pengalamannya bagus, dan terakhir juga tahun lalu dia juara di final super series juga. Jadi memang sebenarnya di luar ekspetasi juga bisa menang street. Karena sebelum-sebelumnya saya bertemu Si Yuyo itu selalu ber-set dan selalu settingan gitu. Kayak 19, 20 sama, dan lain sebagainya. Terus di set kedua, mungkin saya juga sedikit gak ekspetasi bisa sejauh itu. Dan mungkin juga Si Yuyo juga gak berekspetasi sejauh itu. Karena bisa dilihat, kita sama-sama tahu kalau lapangan yang saya pertama itu sebenarnya kalah hangin. Tapi justru itu sebalikan, jadi sebenarnya itu yang menang hangin. Jadi beberapa kali tadi Si Yuyo mungkin berpikirannya sama juga sama saya. Pas di set awal saya itu saya posisi kalah hangin. Jadi pas dia pindah, dia bisa lebih banyak buka atau banyak kasih lari ke saya gitu. Cuma tadi beberapa kali bolanya saya gak mau pancing buat rally, banyak rally. Karena saya tahu di pikiran saya waktu itu saya menang angin juga gitu. Dan memang angin cukup mempengaruhi gitu. Dari kalah hangin, menang hangin itu mempengaruhi stroke, cara bermain juga. Untuk menentukan kayak poin-poin tertentu gitu. Jadi di set kedua itu saya bagaimana caranya untuk berinisiatif lebih banyak penyerang. Dari depannya, terus belakang banyak turun, banyak smash, banyak chop, variasinya seperti itu. Dan itu ternyata ampuh juga untuk mengatasi Si Yuki hari ini. Hukumannya di sekolah hari ini sangat luar biasa. Dan mungkin penonton juga, Si Yuki mungkin agak kejar dengan hukumannya. Apakah dia juga merasa kalau Si Yuki agak nervous dilupung antara kata, jadi dia dilupung oleh Si Yuki? Saya rasa dia pemain yang pengalaman ya. Semua pemain saya rasa pasti ada nervous, pasti ada tegang. Gak mungkin. Saya aja main yang istilahnya di rumah sendiri juga tegang gitu. Pasti ada. Tapi saya rasa Si Yuki salah satu pemain yang cukup berpengalaman juga. Dia tahu mengatasinya seperti apa. Tapi ya memang, saya gak bisa mungkiri. Penonton hari ini luar biasa banget. Benar-benar kalau yang saya lihat sekilas tadi full. Benar-benar full dari atas sampai bawah itu gak ada bangku kosong kecuali bangku player area itu. Mungkin kalau bisa diisi, diisi juga. Tapi ya, saya pribadi juga senang dan bersyukur banget memiliki supporter Indonesia yang sangat luar biasa. Selanjutnya ada yang menurutannya? Pertama saya mau bokus untuk recovery dulu hari ini, bisa dibilang nikmati dulu dalam tanda kutip bukan menikmati kemenangan tapi saya enjoy untuk relaxin badan saya supaya ototnya itu gak tegang buat besok dan pikirannya paling penting karena kalo pikirannya dari malam aja udah tegang udah takut buat besok wah main gimana, main gimana itu besoknya malah gak bisa main jadi saya mau se-relax mungkin, senyaman mungkin malam ini gimana caranya agar besok pagi bangun bisa fokus untuk menghadap istrikan tapi istrikan juga salah satu pemain bagus, dia juga saya rasa satu dua pertandingan terakhir ini dari kemarin Malaysia itu permainannya sudah kembali seperti serikan yang sebelumnya waktu dia juara-juara dia lebih tenang lagi, dia gak gampang mati jadi mungkin besok lebih akan lebih berjalan lebih lama atau lebih panjang lagi sudah, cukup, cukup ya kota ya terima kasih terima kasih